Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Arsyadah channel teman-teman tadi abis ini ke rumah konsumen ada yang mengeluhkan bahwa sepeda motornya itu Honda Beat ya teman-teman Bitpop itu keluhannya kalau di starter ya teman-teman mesin susah untuk hidup seperti ini teman-teman jadi kalau sepeda motor dihidupkan dengan menggunakan kickstarter ataupun elektrik starter itu mesin susah untuk dihidupkan seperti ini kemudian setelah mesin hidup itu tidak bisa stasioner atau tidak bisa langsam ini sudah dihidupkan seperti ini teman-teman jalanya ini bisa hidup tapi gasnya harus dipandang terus tuh mati intinya mati-matian ya teman-teman ini gasnya harus ditahan terus teman-teman kalau pun dipakai buat jalan bisa cuma gasnya harus ditahan terus kalau dikecilin dia akan mati mesinnya oke nanti kita akan cari tahu penyebabnya apa jadi jalannya kalau dinyalakan itu mati-matian mesinnya kalau ditarik gasnya mesinnya juga mati mesinnya mati apalagi kalau handle gasnya dilepas tuh mati seperti ini sekarang kita akan coba cek dulu di bagian busi ya teman-teman kalau misalnya ada kendala seperti ini silahkan bisa cek dulu yang gampang-gampang dulu ya teman-teman kita akan mengecek cop busi dan businya semoga sih ini langsung ketemu penyakitnya kita cek dulu ya teman-teman untuk cop businya ini dilepas cop businya ini kita cek dulu ya teman-teman untuk cop busi speed motor Honda Bitpop ini oke untuk pengecekan bisa dilepas bagian karet ujungnya dan bisa dilihat di bagian dalamnya ya teman-teman ini seperti ini kotor banyak kotoran teman-teman basah karet oke dan selanjutnya kita lepas dulu untuk businya basah 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 seluruh tubuh kita lihat businya seperti apa agak dalam teman-teman sebentar ini busi dan ini kondisi businya ternyata untuk kondisi businya itu sendiri ini sudah aus sepertinya ya teman-teman ini sudah lama tidak diganti sepertinya ini sudah tipis untuk anuganya sudah tipis untuk businya sudah tipis ya teman-teman ini perlu diganti walaupun masih hidup tapi ini sudah waktunya untuk diganti kemudian kita balik lagi ke cobusi ini tadi cobusinya seperti ini di dalamnya kotor dan bisa teman-teman lihat untuk bagian dalam yang ada besinya itu sepertinya penguncinya hilang teman-teman coba kita masukkan atau kita cek dengan memasang busi di bagian ini ini untuk pengecekan cobusi yang masih baik atau yang masih bagus bisa dengan cara seperti ini masukkan ujung busi ke dalam cobusinya nanti bisa digoyang-goyang teman-teman nah kalau busi ditarik itu amok atau apa ya teman-teman kalau busi ditarik itu gampang lepas artinya cobusi sudah tidak bisa mengunci di bagian dalamnya itu ada kerusakan biasanya di bagian dalam sini itu ada penguncinya kalau busi dimasukkan ke cobusi itu tidak bisa mengunci artinya cobusinya ada masalah bisa jadi rusak sekarang kita ganti dengan busi yang baru dan cobusi yang baru juga ini nanti bisa dilihat untuk cobusi yang baru itu kalau dipasang busi dia akan ngunci teman-teman coba kita pasang tuh di bagian dalamnya ini yang baru itu ada penguncinya di bagian dalam cobusi itu ada penguncinya tuh sehingga waktu dipasang busi busi akan terkunci teman-teman tidak goyang ini ditekan loh agak kencang juga terus pas ditarik dilepas pas ditarik atau dilepas itu susah karena sudah mengunci ini kita pakai busi yang lama pun tetap mengunci teman-teman ini kalau cobusi masih bagus atau masih baik coba kita pakai busi yang ini seperti apa ini tadi yang bisa ngunci berbeda dengan cobusi yang rusak teman-teman itu kalau dipasang busi dia akan mudah untuk ditarik lepas seperti itu teman-teman ini menandakan bahwa si cobusi ini sudah rusak atau harus diganti oke sekarang kita pasang untuk busi yang baru dan cobusi yang baru oke teman-teman sekarang kita pasang untuk cobusinya disini kalau masang cobusi agak susah kabel koilnya bisa ditarik keluar untuk pemasangan cobusi bisa diputer ya teman-teman biar kabel koilnya masuk ke bagian baut cobusinya karena disini ada sejenis ini ya teman-teman seperti ini seperti ini mas tuh ada ulir seperti ini ya ada seperti baut lancip jadi kalau masang cobusi diputer biar kabel koilnya masuk ke bagian besi baut yang ada di cobusinya oke sudah dipasang sekarang kita cek langsung aja hasilnya mas kita hidupkan kita stater ya teman-teman di stater langsung bisa hidup dan ditarik gasnya itu tidak ada masalah ini bisa nyala dengan normal ya teman-teman tidak ada masalah kita ulangi lagi ini sudah bisa dihidupkan dengan mudah ya teman-teman jadi sudah normal dan kesimpulannya adalah ketika terjadi merebut atau sepeda motor susah dihidupkan baik dengan menggunakan elektrik stater atau kick stater dan mesin mati-matian itu bisa jadi cobusinya yang bermasalah cobusinya jadi silakan untuk pengecekan di sesuatu yang mudah dulu teman-teman jadi untuk pengecekannya silakan bisa dilakukan di sesuatu yang mudah-mudah dulu tapi penting ya teman-teman kalau ini kan cobusi terlihat sepele tapi penting banget teman-teman dan pengaruhnya juga lumayan besar terhadap sepeda motor ini cobusi dan untuk busi itu nanti perawatannya bisa dibaca di buku pedoman ya teman-teman untuk pengantian businya 8.000 km sudah harus diganti walaupun kelihatan masih bagus tapi untuk sesuai standarnya itu 8.000 km harus sudah diganti oke teman-teman demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya dunia akhirat saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh